Intro Orang tua mana yang tidak sakit hati mendapati anaknya sering dihujat orang tak dikenal Hal itu pula yang dirasakan oleh pasangan artis Resky Bilar dan Lesti Beberapa waktu lalu, Resky Bilar sempat mengungkapkan bahwa istrinya, Lesti Kejora Dan buah hatinya yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Atau BBL sering mendapatkan komentar negatif di media sosial Tak pelak Resky Bilar mengaku sakit hati membaca komentar-komentar negatif tersebut Gui belakangan ini merasa sensitif karena Gui lagi transisi sebagai ayah Ditambah kadang-kadang ketika Gui lagi buka akun muncul notifikasi tidak enak Yang menyakitkan untuk dibaca, ujar Resky Bilar Sebenarnya, jika kelima tertuju ke Gui, Gui tidak terlalu marah Tapi ketika itu komentar negatif tertuju pada anak Gui Ke istri Gui, hati Gui terasa sakit Lanjut, Resky Bilar Resky Bilar mengaku bingung kenapa netizen selalu menganggap keluarganya salah Sampai menuliskan kata-kata hujatan di media sosial Padahal, Resky Bilar, netizen yang tidak mengenal dekat keluarganya Tetapi seakan-akan sok paling tahu Kenapa Gui orang-orang ini seakan-akan sok tahu gitu Seakan-akan apa yang Gui lakukan itu selalu salah Padahal Gui tidak pernah melakukan kesalahan pada mereka Ucap Bilar Tapi pelan-pelan, Gui menyadari bahwa memang kita tidak bisa memaksa orang suka sama kita Bahkan malaikat pun dibenci sama iblis Bahkan nabi yang paling mulia dibenci sesama manusia Sambung Resky Bilar lagi Kini, Resky Bilar mencoba lebih cuek seperti istrinya Dengan komentar negatif netizen mengenai dirinya dan keluarga Resky Bilar ingin fokus pada impiannya untuk keluarganya ke depan Ya sekarang gimana Gui fokus sama impian Gui Kami fokus pada impian kami tutur Resky Bilar Sayangnya, sampai saat ini segelintir orang yang menghujat tersebut Akhirnya berdampak kepada BBL BBL selalu menjadi bahan bulian warganet di usianya yang masih baik Sebagai public figure, Resky Bilar sadar betul bahwa ini adalah resiko yang harus dijalaninya Kita harus menyadari bahwa kita public figure Sudah pasti kehidupan walaupun sudah memfilter Tetap orang akan mencari tahu ucap Resky Bilar Selanjutnya, suami Lesti itu akan memberikan pemahaman pada BBL sejak kecil terkait pekerjaan kedua orang tuanya Untuk terkait anak, bagaimana sejak kecil kita kasih pemahaman sama dia Dia harus sadar bahwa dia anak seorang public figure Otomatis akan menjadi sorotan Otomatis akan selalu ada orang yang senang, sayang, atau juga sebaliknya Imbuh Resky Bilar Selain itu, Resky Bilar juga berharap jika gelap sang anak memiliki sikap seperti Lesti Paling kita harus kasih pengertian kuat-kuatin dia Mudah-mudahan dia bisa mengambil sikap seperti ibunya Tutur Resky Bilar sembari memuji sang istri